Intro Anak kita pasti kangen banget sama papanya Intro Mas Abi ngerasain kan barusan tenangan anak kita, Mas. Terima kasih telah menonton! 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 Selamat menonton! Terima kasih telah 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 menonton! Lagian kenapa sih Karina tuh jadi istri senengnya tuh kalau ngambek kabur. Ngambek kabur. Emang dia gak bilang mau pergi kemana sama kamu? Biarin aja lah. Aku mau duduk sini aja. Jangan banyak pertanyaan dulu dong. Aku tuh lagi gak fokus sayang. Udah ya, kamu sebaiknya pulang. Aku gak mau aja nanti polisi curiga sama kita. Takutnya kita celakain Karina. Apa? Maksud kamu ngomong kayak gitu apa ya mas? Mas, aku gak tau apa-apa ya masalah rumah tangga kamu sama Karina. Tolong jangan seret-seret aku ke masalah kamu ya. Makanya kamu pulang dulu ya. Biar nanti gak ada dugaan apa-apa sama polisi ya. Eh pulang ya, ayo pulang. Gak usah disuruh pulang juga aku mau pulang. Aku tinggalin baru tuh rasa. Aduh, kenapa ya perempuan sukanya ngancem terus? Gak yang ini, gak yang itu. Aduh, masa harus cari lagi sih? Silahkan berbaring lebih dahulu pak. Saya siapkan hati ya. Eda, makasih. Ya Tuhan, semoga ginjalku cocok sama Tuhan muda. Aku mau Tuhan muda selamat. Oma Eyang, aku lapar nih. Dari pagi kan belum makan. Aku cari makan dulu ya. Sekalian nanti aku beliin roti buat kalian semua ya. Han, kamu lapar gak? Tuh Ren, udah deh. Aku tuh gak mau makan. Apalagi belum ada kabar dari Mas David kejelasannya kayak gimana. Gimana mau makan coba? Mbak, gimana sih? Itu kan Kevin. Kevin! Ada apa ya mbak? Sorry ya mas, saya salah orang. Maaf ya. Ya. Kemana sih Kevin? Berbulan-bulan gak ada kabar. Nomor dia juga gak aktif. Kurang ngajar banget sih dia. Udah dibantu, tapi gak tau terima kasih. Oke. Kinan. Kok kamu disini? Ya aku mau dampingin kamu. Makasih ya. Kamu udah mau ngelakuin ini buat Mas Abi. Kinan. Kamu gak usah berterima kasih, oke? Aku akan salah lalawahan na buat Tuan Muda. Tuan Muda bukahan niyang sahabat. Tapi keluarga. Ya, semoga aja. Just inihasil niya baik. Supaya ako bisa kasi. Kasi ginjal ako Tuan Muda. Tuan Muda. Ya. Ako benar-benar gak tau gimana cara yang nabalas kebaikan kamu selama ini. Ako sama Sabi udah banyak ng-repotin kamu. Makasih banyak ini. Kinan. Kamu gak usah berlibahan kayo gito, oke? Ako ngayon sumukain ini dengan sanang hati ko. Ako mahuli at Tuan Muda si Adlagi. Kumpulsa makita. Ko karena si Katharang. Kumpulsa. 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 Kali ini aku gak salah Itu beneran Kevin Kurang gajar Hawas kamu ya Aku bakal tagis semua uang yang udah kamu pake Selamat siang Anda menyaksikan Breaking News Kecelakaan patah menimpa pengusaha terkenal Abim Manasudirja Kabar terkini Abim Manasudirja masih dalam keadaan kritis dan tidak sadarkan diri Hingga saat ini pihak keluarga masih mencari donor ginjal Yang cocok untuk menyelamatkan nyawa Abim Manasudirja Hei Maafin aku ya aku lama Soalnya aku kenal bacet tadi Iya gak apa-apa Buat kamu nungguin kamu Aku berjanji juga gak apa-apa Terusnya dia pacaran sama perempuan lain Tua banget lah gitu perempuan Ya udah kita pesan makan aja Jadi ini kelakuan kamu ya Nilang gitu aja berbulan-bulan ternyata kamu pergi sama perempuan lain Udah tua lagi Kamu jangan perlu ngajar ya Saya ini tunangannya Kevin tau gak Jadi kalian udah tunangan Terlalu wakas Andita cukup 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 Sakit tau gak Itu gak seberapa ya Sama kelakuan kamu ke aku Andita Tapi semua ini gara-gara kesalahan kamu Aku yang salah Dimana salah aku Kevin Aku capek jadi pacar kamu Kamu gak pernah ada kejelasan Setiap kita jalan selalu cari alasan lagi Alasan lagi Kamu pikir aku suka Aku gak Gak suka Gak suka Oh Jadi ini yang kamu bilang Mantan yang sejual mali tuh Mantan? Anita Udah ya Kita itu udah gak ada kecocokan lagi Jadi aku minta sama kamu mulai sekarang Lupa inang Ayo Eh bentar dong Bayar dulu utang-utang kamu ke aku Kamu punya utang sama dia Kenapa Kevin Kamu gak jelasin sama tante kamu ini Tau gak utang dia tuh totalnya Oke 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 aku akan bayar semua Sekarang juga Sudah kan Udah lunas semuanya kan Jadi aku minta sama kamu Mulai sekarang Kamu jangan pernah ganggu kehidupan aku lagi Kamu ngerti? Ayo David Gimana hasil tesnya? Sudah omah Kata dokter Tinggal menunggukan resort Ya udah Kenan Duduk dulu yuk Ayo Mak Kok udah balik? Bukannya tadi mama bilang mau makan dulu ya? Udah gak napsu Dokter Gimana dok? Apa Apa udah ada hasilnya? Belum bu Tunggu sebentar aja ya Gak lama kok Kira-kira satu jam Tapi kalau boleh kasih saran Sebaiknya ada beberapa orang Yang ikut tes Karena takutnya Ada yang tidak cocok bu Tapi siapa ya? Dan alangkah baiknya Kalau dari pihak keluarga Karena biasanya Golongan darahnya Tidak jauh beda bu Ya udah kalian aja Kita Emang harus ya? Ya siapa lagi? Eyang sama omah itu udah gak mungkin Kata dokter Apalagi Kinan Kinan lagi hamil Ingat Kalian udah baru tamburi banyak sama Abi Sekarang waktunya kalian membayar itu semua Ibu dan bapak gak perlu khawatir Kita tetap sehat kok Walaupun dengan satu ginjal Tapi dok Kalau ginjal saya cocok Saya aja yang donor Baik pak Duh Dengarkan Dengarkan apa kata David Anita Rino Kali ini omah betul-betul mohon Kalian berdua lakukan tes ya Omah mohon Sekian lama Anita Rino Kali ini omah betul-betul mohon Kalian berdua lakukan tes ya Omah mohon Hei udah ayo Iya Saya tinggal dulu ibu Makasih dok Makasih Ternyata separah ini ya Baik silahkan bapak dan ibu Silahkan berbaring terlebih dahulu Saya siapkan dulu alatnya Ya Rino Iya mah Kalau seandainya Kita ini cocok Kamu aja ya sayang Donorin ginjal kamu Hah Masa Rino cuma Iya iya dong sayang Kamu itu masih muda Sedangkan mama ini udah tua Kamu mau Mama cepet mati Iya gak gitu juga Tapi mama gak sayang apa sama Rino Kamu juga gak sayang sama mama Karena kamu masih muda Hidup kamu bisa masih panjang Walaupun cuma satu ginjal Iya kan Tau deh Sampai jumpa 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 Mas, Mas habis sabar ya. Sekarang David, Mbak Nita, dan Reno lagi berusaha buat kamu, Mas. Semoga aja ada salah satu ginjal dari mereka yang cocok buat Mas Abie. Tapi kalaupun memang nggak ada yang cocok, saya akan tetap berusaha cari Mas. Tapi saya mohon Mas Abie harus bertahan ya. Mas Abie rasain sekarang, dari tadi anak kita dendang-dendang terus Mas. masih anak kita juga mau bilang, supaya papanya harus bertahan. anak kita juga udah mau ketemu saham papanya. Mas Abie harus bertahan ya, Mas. padahal baru aja kemarin. Mas Abie rayain ulang tahun saya. tapi kenapa sekarang jadi kayak gini, Mas? Mas, dan mana? Mas Abie, saya mau angkat-angkat kamu. Hah? Baso? Tadi katanya kamu lagi pengen baso Mama, saya langsung beliin. Saya udah puter-puter cari tukang basonya, untung ketemu. Ayo cepetan kamu makan dulu. Saya nggak mau kalau anak kita nanti ileran. Mas, tapi saya kenyam tadi kan udah makan. Ya dimakan aja sedikit. Ya, dicicipin aja. Oh, nggak mau, Ah. Perutnya udah penuh nih. Nanti kalau anak kita ileran gimana? Saya nggak mau ya punya anak ileran. Udah cepet cobain dulu. Saya udah cari lho ini susah-susah. Cicipin ya, sedikit ya. Enak kan? Basonya? Iya lah. Ini hasil kerja keras saya, muter-muter nyari tukang baso malam. Saya tuh cocok jadi pemain peladan. Terima kasih ya, Mas. Hmm, enak. Mas Abie nggak mau cobain? Ya ampul, lucu-lucu banget deh, Mas. Ini, lihat tuh. Mas kakinya gemes banget. Semua warna udah saya boleh. Ini juga. Gemes. Saya nggak mau kehilangan mas Abie. Saya nggak mau kehilangan mas Abie. Saya nggak mau kehilangan mas Abie. Saya nggak akan pernah biarkan itu terjadi. Nauin, Nauin. Tidak. Nauin. Tidak. Terima kasih telah menonton 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 Aduh Boleh juga nih Kita pulang kita pikirin Siapa tahu aku bisa dapat pendonornya kan Ya udah Dok Kalau ada perkembangan tentang kondisi suami saya Tolong segera hubungi saya dok Baik bu Saya pasti akan segera ngaparin ibu Saya pasti akan segera ngaparin ibu Kok udah pada pulang Tuhan mudanya mana Iya bijumi Om Abi kritis Lagi tunggu donor ginjal Oh dudut mau Kok sampai separah itu sih Ya udah Kalau gitu saya pulang dulu ya Saya mau ambil baju Habis itu saya balik ke rumah sakit lagi Untuk temenin Tuhan muda Fit Nanti ada kabar apa-apa Cepetnya kasih kabar Saya permisi My love Jumi ikut dong My love My love My love Kenapa sih Jung Oh dudut mom Mengapa sih Tuhan muda jadi begini Jumi kesian sama Tuhan muda my love Jumi jadi Iya iya Jung Iya Kalau kamu memang kasihan sama Tuhan muda Yang penting kamu temenin Temenin ibu kinan aja ya Emangnya my love gak mau dihibur sama Jumi Emangnya kamu dipeluk Enggak enggak Ngejumi lagi sedih Jum Jum Aku gak usah oke Aku harus buru-buru ke rumah sakit sekarang My love Oh dudut mom My love segitu khawatirnya Kamu Tuhan muda Apa gak heroin perasaan Jumi My love Kinan kamu istirahat ya Mas Abi gimana Oma Kamu perlu istirahat Hari ini kamu udah capek sekali Kasian Janin kamu ti Dia juga perlu istirahat Supaya besok fresh Bisa ke rumah sakit lagi Dan jemuk mas Abi ya Ayo Oma antar ke kamar Ayo Oma antar ke kamar Tidak dapat ilmu Gak aktif lagi Aku datangin ke rumahnya aja deh Biasanya jam segini dia udah Udah selesai kerja kok Permisi Siapa lagi sih Siapa lagi sih Oh dudut mom Pak Hermes Maaf Masuk Jumi Pak Herman Tidak ada Ada apa ya pak Lemes amat si mulutnya Bisa saya ketemu sama Kinanti Oh my my Bisa pak Ayo Jumi anterin That is first Oh dudut mom Ayo mom Jumi bukan mom Hermes Pak Hermes Duduk dulu ya Jumi panggilin non Kinan Oke lah kalo begitu Oh my my Hi Makasih ya kamu udah ancurin aku pulang Iya sama-sama Yaudah kalo gitu Aku pamit dulu ya David Maaf Aku banggu ya Oh enggak 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 Lo enggak ganggu kok Kebetulan gue juga udah mau balik kok Tadi cuma nganterin manda doang Yaudah kalo gitu Aku duluan ya Makasih ya Gua duluan ya Ayo Pa Kinanti Gimana hasil tesnya Gak ada yang cocok pa Makanya sekarang Kinan lagi bingung nih Mau cari pendonor siapa lagi untuk ginjalnya mas Abi Yaudah Kinanti Kamu gak perlu bingung Makanya Papa datang kesini Papa mau kasih tau Kalo Papa bersedia donorin ginjal Papa Kalo Papa bersedia donorin ginjal Papa Beneran Pak Iya Kinanti Makasih banyak ya Pak Makasih banyak ya Pak Oke Ehm Kamu Ada perlu apa kesini Ehm Ehm Itu cuman Aku cuma mau kasih tau kamu sesuatu Tapi Ya tadi aku habis Telepon kamu tapi gak diangkat Ehm Maaf HP aku mati Dan aku belum sempat Nge-charge HP Kenapa Tuan muna kagalakaan Apa? Eh Ah Mobilnya ditabrakto Sekarang situasi nya masih Masih kritis Di able to donor ginjal sa sempatnya Eh Ya ampun Ah Cuman itu yang aku mau sampaikan Kalo itu Aku pergi ya Maaf kalo Kalo aku gak Ah Ah Makasih ya Ehm Tapi Kalo ternyata nanti Ginjal papa cocok buat suami kamu Kamu mau kan tolong papa? Tolongin apa papa? Ehm Begini Kinanti Bilang sama suami kamu Anggap aja Hutang-hutang papa udah lunas Ya? Ehm Bisa kan Kinanti? Ehm Ia Iya Nanti Kinanti coba ngomong sama Mas Abi Kalo Mas Abi udah sehat ya pak Iya Ehm Oma Pak Herman Selamat sore oma Sorry, Pak. Ini, Oma. Papa kesini. Katanya Papa mau coba tes untuk mendonorkan ginjal Papa untuk Mas Abi. Betul, Pak Herman. Betul, Oma. Ya, sudah sepantasnya saya membantu mantu saya, kan? Alhamdulillah. Terima kasih, Pak Herman, sudah berempati kepada keluarga kami. Ini sangat berarti buat Kinan dan juga buat Abi. Eh, yaudah kalau gitu, saya mau ke rumah sakit dulu. Mau periksa. Iya, Pak. Makasih banyak ya, Pak. Nanti tolong kabarin Kinan. Pasti, Kinanti. Saya permisi dulu, Oma. Kinanti. Iya. Kasih ya, Nabi. Tapi, gimana kondisi dia sekarang? Mana Kinan lagi hamil besar. Pasti dia lagi hancur banget. Tapi, aku gak bisa ngelakuin apa-apa. Permisi, Mbak. Pak Herman? Kok di sini? Ya, saya dengar mantu saya butuh pendonorkan ginjal. Saya mau jadi pendonorkan juga. Makanya, saya mau tes dulu. Oh, gitu. Oh, yudah. Saya aja antar di Bapak. Kebetulan, saya yang jagain Tuanmu dari sini. Doktor, tolong usahakan supaya saya bisa bantu-bantu saya, Doktor. Tergantung dari hasil tes nanti, Pak. Tapi sebelumnya, Bapak pernah kena riwayat jantung dan struk. Tapi, kan saya udah sehat, Doktor. Mohon maaf, Pak. Tapi, Bapak tidak memenuhi persyaratan untuk menjadi pendonorkan. Ini bisa beragiat fatal, Pak. Waduh. Kalau gak bisa bantu-bantu, gak jadi lunas, Tuan, hutang-hutangku. Dok, tolonglah diusahakan supaya saya bisa jadi pendonor. Saya kan udah sehat, Dok. Pak, kalau Bapak terus memaksa, ini sangat berbahaya. Bahkan bisa menyebabkan kematian, Pak. Kematian? Aduh, gagal jadi donor, deh. Begitu mantu bangun, pasti aku ditagih hutang lagi. Aduh. David? Amanda? Aku beli ini buat kamu Oh, thank you Kamu, kamu disini? Aku mau lihat kondisinya Abi Bagaimana keadaannya sekarang? Ah, Tuan Muda masih di IC Aku boleh nengokin dia? Ya, dia boleh Tapi Tolong rahasian ini ya Tolong jangan kasih tau ke siapapun Karena kalau mereka tau Mereka bisa marah sama aku Oke Aku janji Aku bahkan kasih tau ke siapa Makasih, Kit Aku Oke Abie Kamu tuh orang paling keras kepala sedunia Masa iya Kamu betah berbaring disini kayak gini Please Abi Kamu tuh harus kuat Kamu harus bertahan Demi orang-orang yang kamu sayangi Demi kinan dan anak kamu, Bi Alam Sampai apa Mida Kamu 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 Terima kasih telah menonton Kenan Kenan, kenapa kamu ada di sini? Aku kangen sama Saabie, Fit Kenan Fit Fit, aku gak bisa jauh dari Mas Saabie Mas Saabie sekarang lagi tidur sendirian, dia pasti kedinginan Iya, Kenan, aku ngerti Tapi kamu harus perhatiin kesehatan kamu juga Ya, tapi kondisinya Mas Saabie juga lebih penting, Fit Kenapa sih badan aku ada riwayat penyakitnya? Kalau aja badan aku sehat-sehat, kan bisa donor ginjal buat Mantu Pastikan hutang-hutangku sama Mantu lunas tuh Hah, gimana sih ini? Karina udah pulang belum ya? Aku kepo aja sama Mas Herman Ya, halo Marissa Halo Mas Karina udah pulang belum? Udah ada kabarnya belum? Belum Ini aku lagi pusing Aku bingung cari Karina dimana lagi Oh, jadi Karina belum pulang belum ada kabarnya Mas? Oke, kalau gitu fix Karina bosen sama kamu Mas Makanya dia sengaja ninggalin kamu Ah, maksud kamu apa sih Marissa? Aduh Mas Masa kamu gak paham sih? Kamu itu kan buaya biasa ngerayu cewek Masa gak ngerti hal kayak gini? Aduh, Mas aku harus jelasin sih Mas Mas Karina itu udah bosen sama kamu Dia tuker tambah yang lebih muda, lebih kaya dari kamu Gimana sih kamu ini Mas? Eh, kalau ngomong aku kan gak tua-tua amat Ya, iya sih Kalau buat aku kamu belum tua-tua banget Mas Tapi kalau buat Karina kamu sih udah ketuaan ya Secara Karina itu kan umurnya 30 Terus kamu umurnya udah berapa tuh? Coba hitung sendiri Ya kan? Udah deh Mas Sekarang gak usah bahas Karina Bahas kita aja Sekarang udah saatnya Mas Eh, saatnya apa? Gimana sih Mas? Ya saatnya kita nikah lagi lah Marisa Kamu tuh jangan aneh-aneh dong Ih, siapa yang aneh-aneh? Mas Dulu aku di penjara Kamu nikah sama Karina waktu kamu sendirian Masa sekarang kamu gak bisa lakuin itu? Harus bisa dong Ayo Marisa Karina ini belum ketemu loh Kalau kita nikah Yang ada nanti polisi curiga Kamu gak mikir apa sampai ke sana? Haduh Mas Kamu pikir kita tuh anak kecil apa? Yaudah kita nikahnya diem-diem aja Mesti gak ada yang tau kok Kalau kita nikahnya diem-diem Terus Kita beli rumah baru Jauh-jauh tuh Dari tetangga yang resek yang julit-julit itu Ya Kak Yaudah kamu sabar aja dulu ya Jangan buru-buru Oke? Uh Sabar, sabar, sabar Mau sampai kapan Nge-les aja terus Kayak tukang bajaj Uh Ini lagi satu Kita tambah pusing Semoga Kina gak ngeliat aku Aku bisa jaga diri aku sendiri kok Aku mau ketemu sama Mas Abi, Fit Iya, iya Oh iya soal Soal Papa kamu Iya gimana Papa? Papa bisa donorin ginjalay kan buat Mas Abi? Gak bisa Kina Papa kamu po niya riwayat Sakit diyan Tung ganito Sangat-sangat Resiko Aku terus gimana dong Gimana kau sampai besok Belum ada pendonor ginjal buat Mas Abi? Aku gak bisa diem aja ngeliat Abi kayak gitu Aku harus lakuin sesuatu Aku mau liat Abi sehat lagi Kalau gak ada beritanya ya di TV Tu wana Tu wana Terima kasih telah menonton 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 Ya udah Ya udah kalau gitu aku masuk dulu ya ke dalam Oke aku beliin kamu minumannya Iya boleh Kamu tenang aja oke Tenang aja Permisi Ya selamat malam bu ada yang bisa kami bantu Saya kerabat pasien yang bernama Abimana Sudirja Saya mau melakukan tes apakah ginjal saya cocok atau enggak Kalau cocok saya mau daftar Ya udah tunggu sebentar ya bu saya siapkan datanya dulu Kenan dimana ya Kok gak ada di kamar Jum Jumi Ya ya Oma Kamu lihat non kinan gak Enggak Oma Soalnya ini Jumi juga keluar mau ke toilet Aduh Oma lagi pengen minta tolong kamu cari non kinan Soalnya di kamarnya gak ada Oh my my Ditelepon aja Oma Oh iya Mana ya dia malem-malem begini Ya halo Oma Kinan kamu ada dimana Kok Oma cari di kamar gak ada Kinan lagi di rumah sakit Lho 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 Malem-malem begini kamu kesana Siapa yang nganterin kamu Kinan sendiri Oma Sama supir Ya ampun Kinan Kamu tuh lagi hamil Harusnya kamu istirahat jam segini Kenapa kamu malah kesana Mama Kinan mau ketemu sama Mas Abi Mas Abi kan sekarang lagi kritis Oma Waktunya tinggal 24 jam lagi Kinan mau sama Mas Abi Oma Kinan gak bisa jauh dari Mas Abi Jadi Kinan mohon Kinan mohon izinin Kinan ya Yaudah Yaudah kalau itu memang maunya kamu Sebentar sebentar Jum tolong kamu ambilin jacket sama kaos kakinya non Kinan Terus sekarang juga kamu segera ke rumah sakit anterin ya Siap Oma Kinan Oma suruh Jumi segera ke rumah sakit Bawain jacket sama kaos kaki Supaya kamu gak kedinginan disana ya Iya Oma Makasih Dengan ibu Amanda Iya sus Baik kita amidrah terlebih dahulu ya Seenggaknya aku ikut berusaha Dan mudah-mudahan Ini bisa menjadi penebus dosa aku sama Abi Silahkan berbaring bu Iya Amanda Kok kamu disini? Kamu mau donerin Jinja kamu buat Buat Tuan muda? Iya Tapi tolong ya Fit Tolong jangan bilang sama siapa-siapa Tapi kenapa? Karena kalau mereka tahu mereka pasti nolak Jadi aku mohon rahasian ini ya Ternyata Amanda benar-benar sudah kembali Menjadi alia yang dulu Yang baik dan perduli sama orang lain Ternyata Oh ya udah Kalau gitu aku Aku temenin kamu aja disini ya Kalau kamu disini yang nemenin Kinan siapa? Oh gak apa-apa Kinan lagi di ICU temenin Tuan muda Pokoknya Aku akan tetap disini sampai kamu selesai dites Yes Baik kita mulai ya Bu Silahkan berbaring Aku gak boleh diem aja Aku gak boleh diem aja Yang Mas Abi butuhin sekarang adalah donor Jinja Bukan aku yang cuman meratapi Meratapi kesedihan kayak gini Terima kasih 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 Jumi Terima kasih 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 Tuh, ada apa sih Jumi jam segini bangunin, mau saya pecat kamu? Siapa yang mau dipecat? Ha? Oma, kirain Jumi. Sekarang, kamu ambil budu, kita sholat tahajud bareng, ya? Sholat tahajud, Oma? Dalam rangka apa? Dalam rangka doain adik kamu. Adik kamu lagi butuh doa. Aku sholatnya di kamar aja ya, Oma. Kan berdoa bisa dimana aja. Nita? Ini perintah Eyang. Saat ini, Abi lagi butuh bantuan. Kalau kita gak bisa bantu apa-apa. Ya, kita bantu doa. Bangunin anak kamu, mantu kamu. Ambil air budu. Iya, iya. Ren, kamu memimpin ya? Reno, Oma. Ya, kamu lah. Gak bisa yang lain aja, Pak. Kamu satu-satunya laki-laki yang ada di dalam ruangan ini. Oh, iya. Jadi kamu yang harus jadi imam. Iya, Oma. Ayo. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yawm iddin. Allahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. 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 Ada warga yang melihat Ibu Karina Beneran, Pak? Dimana istri saya, Pak? Ibu Karina ada di Jalan Wijaya Dan warga melihat bersama perempuan lain, Pak Ini, Pak Ini beneran, Pak, kayak Karina Tapi perempuan sebelahnya Siapa, ya? Apa Pak Herman tidak mengenalinya? Enggak, Pak Mas Maaf, Pak Ini siapa? Ini kakaknya Karina Dia di sini nunggu kabar soal Karina, Pak Sekalian ngurusin saya Iya, Pak Saya kakaknya Karina, saya Marissa Pak, gimana sudah ada perkembangan tentang adik saya? Kami masih melakukan penyelidikan Apa Ibu mengenalinya? Saya nggak mengenalinya, Pak Baiklah, kalau begitu kami akan melakukan penyelidikan lebih lanjut, Pak Dan kalau ada kabar, akan segera kami impokan, Pak Sampai Saya permisi, Pak Bu Ya, mari, Pak Mari Mas Itu ngapain sih polisi datang terus ke rumah kamu, kerajinan banget sih Ya makanya, aku kan udah bilang sama kamu, polisi terus-terusan datang kesini Yang ada nanti, mereka pikir aku macam-macamin Karina lagi Mas Kok sekarang kamu jadi parnoan begini? Gimana nggak parnoan, Marissa? Kamu lihat sendiri kan, polisi datang lagi, datang lagi, terus ngegapin kamu lagi ada di sini Aduh, nggak ngerti deh nih Mas Abi kecelakaan parah, sampai ginjal Mas Abi rusak Jadi Radit, mendonorkan ginjalnya untuk Mas Abi Saya nggak sudi Pasti Dharma itu punya rencana Dan rencananya sangat besar Dharma itu kakak kamu, Bi Masih darah keluarga Sudirja Orang jahat seperti dia Pasti akan melakuin segala cara, Om Dan saya nggak akan pernah bisa maafin dia Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!